Banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Ya sebenarnya lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim, berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Sekarang Putri. Ini bukan persoalan karena BDI perjuangannya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024, khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi, tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden, dan kemudian terjadi akibat nepotisme, kepentingan, untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting-ranting justru yang menjadi benteng Ibu Mega agar dia tetap kokoh, berdiri di dalam mengawal demokrasi itu. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.